ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi channel emastri QQ ya ini saya lagi beresperimen ini saya beresperimen nerenak ikan cupang ini ini saya beresperimen tapi Alhamdulillah udah ada yang jadi tuh di sebelah sini tuh ada yang jadi itu di bag yang ini tuh bagi sebelah ini ini udah ada penihnya ini udah ada ikannya kecil-kecil ini beresperimen itu telurnya juga masih di pojokan ini nih ini telur ikan cupang ini putih-putih sini ini deketin nah ini telurnya ini ini telurnya yang belum letas tuh jadi dalam ini udah ada ik jikot jikot ikan cupang nah ini ini namanya juga beresperimen saya nyoba penasaran gimana sih caranya ternak ikan cupang ya siapa tahu ini tuh berhasil berhasil nah ini ini tuh aku kasih apa itu makannya kuning telur coba awalnya saya itu cuma iseng-iseng nah ngawinin ikan cupang gini sebelum saya jadikan satu saya pisah antara ikan betina ini ini ikan betina ini nah ini ikan betina sama ikan jantannya saya pisah sebelum saya jadikan satu ini semalam ini sekitar semalam saya pisah gini nah saya pisah dulu ini kan jantannya kan jantan ini ya kemarin tuh saya cuma iseng-iseng kok taruh gini lihat di YouTube-youtube itu ternyata ya berhasil ini ini tinggal cara ngedekinnya ini tuh di situ tuh ada dalam air ini di baginya terdapat benih-benih kecil udah ada yang netas ini dalam udah ada yang netas lantar upload terus di video-video selanjutnya upload terus upload terus di video-video selanjutnya tentang perkembangan ikan cupang ini yang namanya beresperimen entah dulu ada yang udah gede belum mana sigutnya kecil-kecil banget itu masih umur 2 harian atau 3 hari itu masih kayak jantik-jantik nyamuk itu masih kayak jantik-jantik itu kecil banget tuh masih jantik-jantik dan namanya berusaha siapa tau berhasil yang penting kita itu kreatif belajar terus pakai kayak gini modalnya juga murah ikan cupang jantan Rp7.000 betinanya Rp5.000 ini saya kawinin aja sepatu berkembang biak nih cuma beresperimen saya ya belum tahu ilmunya baru pertama kali ini saya nerenat ikan cupang ngawin ikan cupang nah ini eh dajah ini ikan cupangnya betina ya kalau temen-temen yang udah berpengalaman tentang ikan cupang ya saya minta masukannya gimana caranya biar ikan cupang itu cepet beranak terus makanannya apa bisa komen di channel YouTube ku di bawah ini saya juga minta sarannya saya juga masih pemula masih belajar ini juga beresperimen ini saya ini Alhamdulillah di bagian ini udah ada jantik-jantik ikannya ini ya ntar besok kulipot lagi di bagian ini itu di dalam itu saya kasih daun pisang kering itu yang dalamnya itu saya kasih pisang daun pisang kering buat dalamnya kalau makannya saya kemarin tuh kalau waktu itu saya taruh dibak ini ikannya antara betina dan jantan ku taruh disini ngawinnya disini langsung bertelurnya juga disini disini nggak saya pindah-pindah habis itu ikannya saya ambil betina dulu takut kayak telurnya dimakan lagi apa gimana saya ambil betinanya betinanya saya ambil terus saya berapa hari gitu let dua hari satu hari pada dua hari kemarin tuh saya ambil lagi jantannya soalnya udah ada jantik-jantik ikan kecil-kecil itu saya juga masih pemula makanya saya itu kuambil dulu jantannya kuambil ini ku diamin telurnya ini telurnya masih ada telurnya itu masih ada ini ini telur ikan cupang ini ini telur ikan cupang belum letak semua ini kayaknya jadi nih ini soalnya jantik-jantiknya ini udah banyak juga ini sekali bertelur itu semalam itu ada ratusan telur atau gumpalan itu banyak itu tau yang jadi berapa saya juga belum tahu langsung tadi saya lihat di YouTube-youtube itu dikasih kuning telur buat makanan ikan umur empat harian antara tiga hari empat hari gunakan kuning telur tapi kebanyakan tadi kayaknya ini aku banyak kan aku masukin aja dalam gitu kayaknya kebanyakan biasanya pada nyari kutu air disini saya nggak dapat kutu air nyarinya juga susah makanya saya kasih kuning telur ini nah ini daun pisangnya ini ya tak nggak aku masukin jariku takut ganggu yang di dalam ntar kuliput lagi ikan cupang ini yang dipak ini ya sekitar seminggu lagi juga kuliput aku masukin di konten ku lagi dan namanya beresperimen itu coba aja siapa tahu ya juga menghasilkan nih nih besok saya akan renakin yang disini ini kan cupangnya udah gemuk ini perutnya kayaknya ini udah gendut betinanya udah gendut udah mulai bertelur kayaknya dalamnya udah ada telurnya itu di dalam perutnya nah besok kita satuin satuin biar bertelur ini kumasukan lagi taruh lagi di sini dulu 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 biar bergembang biar pacaran dulu untuk merangsang telur-telur yang di dalam perut gitu untuk merangsang ikan betinanya biar telurnya banyak dalam perutnya ya ini udah aku masukkan dulu lagi di bawah kolong takut buat mainan anak saya ini pelan-pelan takutnya telurnya geser di ada nempel di bagnya saya masukin lagi di sini biar aman enggak buat mainan anak saya cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati